Sarapan informasimu hari ini akan ditemani sama narasi pagi bersama Sethi Adi. Ada kabar nih dari Polda, Sumatera Utara yang mencopot sejumlah polisi dari jabatannya. Kemudian Indonesian Corruption Watch merilis rapor penanganan korupsi. Dari luar negeri, Hakim Federal Amerika Serikat mencabut aturan penggunaan masker. Dan Tesla akan memasarkan robot humanoid. Nih, simak selengkapnya. Polda, Sumatera Utara mencopot jabatan 4 perwiranya. Mereka dimutasi ke Bitpropam dalam rangka pemeriksaan. Pencopotan ini berdasarkan surat telegram Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra bernomor ST garis miring 319, garis miring 4, garis miring CAP, garis miring 2022, tanggal 16 April 2022. Surat itu ditanda tangani Kapolda, Sumatera Utara dan Karo SDM Polda Sumut Kombes Beni Bawensel. Meski membenarkan pencopotan dan pemeriksaan ini, Kapit Humas Pol RZ Sumut Kombes Hadi Wahyudi belum membeberkan secara detail apa yang menyebabkan 4 perwira tersebut diperiksa propang. 4 perwira yang dicopot itu adalah Kasat Samabta Polres Binjai AKP Endrawan Sitepul. Endrawan adalah saudara bupati langkat nonaktif, terbit rencana perangin-angin. Ia dicopot dalam rangka pemeriksaan kasus yang sempat menghebohkan masyarakat terkait kerangkeng manusia di langkat. Dan Kasat Narkoba Polres Tanjung Balai AKP Suharyanto Tambunan diperiksa atas dugaan penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi. Selain itu ada juga Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Firman Immanuel Perangin-Angin. Ia dicopot karena dinilai lemah mengawasi anggotanya setelah ada video viral ulah kedua anggotanya yang terekam CCTV. Di sebuah warnet di Binjai, dua anggota polisi tak berseragam diduga menjebak warga pakai sabu terekam video CCTV. Video ini kemudian viral. Nah dah, ada-ada aja ya. Nah, yang terakhir adalah Kepala Bagian Logistik atau Kabak Lok Polres Batubara Kompol Muhammad Iskat. Tapi hingga laporan ini dibuat, pihak Polda Sumuh tak merinci. Apa yang membuat Iskat harus dicopot dari jabatannya. Selain mereka, gerbang mutasi di jajaran Polda Sumatera Utara yang lain juga bergerak. Total ada 19 perwira menengah dan perwira pertama yang dirotasi oleh Kapolda Sumut. Indonesia Police Watch menyoroti mutasi di Polda Sumatera Utara ini. Ini mungkin terkait dengan keteladanan kepemimpinan. Jadi tidak boleh ada toleransi. Toleransi aja tidak boleh terhadap pelanggaran. Apalagi kemudian praktek-praktek pimpinannya yang abai pada mendisipritkan anggota dan juga mendisipritkan anggotanya ya. Dan tidak memberikan keteladanan yang baik. Tetapi semuanya juga harus disampaikan transparan ya pada publik ya. Pelanggaran-pelanggaran pengenaan sanksi ini supaya publik bisa mengontrol dan juga ikut mengawal. Agar publik bisa dijaga nama baiknya. Pencopotannya langsung sekaligus gini. Kebetulan atau ada alasan dibaliknya? Menurutmu gimana? Baru-baru ini Indonesia Corruption Watch merilis rapor tren perindakan kasus korupsi 2021. Hmm, dapat nilai berapa nih para penegak hukum? Dalam laporan yang dirilis 18 April 2022 ini, ICW memberikan nilai D untuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan seluruh aparat hukum Indonesia. Waduh, gak lulus nih kalau kuliah. Menurut ICW sih, nilai buruk ini diberikan karena ketiga aparat hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri hanya berhasil menindak 24% kasus dari target yang ada. Dalam laporan ini tercatat total 533 kasus korupsi terjadi pada tahun lalu. Jumlah kasus itu meliputi 1.173 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar 29,438 triliun rupiah. Nah, coba tebak kira-kira lembaga mana yang nilainya paling rendah? Dan ternyata dari ketiga lembaga penegak hukum, KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, justru KPK lah yang kinerjanya paling rendah. Di saat Kejagung menindak 371 kasus dan Polri menindak 130 kasus, KPK tercatat hanya menindak 32 kasus. KPK hanya menindak sekitar 26,6% kasus dari target sepanjang 2021 sebanyak 120 kasus. Terus apa kata KPK? Mereka bilang tak bisa dipungkiri bahwa selama pandemi COVID-19, mereka mengalami tantangan dalam melaksanakan tugas. Dan minta yang dinilai gak cuma penindakan aja, tapi juga program pendidikan sama pencegahan. Oh iya, ada yang masih ingat sama lagu Mars KPK ciptaan istri Pak Firly. Harusnya ini masuk juga dalam salah satu pencapaian di rapor itu. Kan ini bagian dari pendidikan. Gimana sih, cewe? Secara umum, korupsi terjadi di sektor penganggaran Bansos, BST, dan BLT. Selain itu, pengadaan barang dan jasa terkait alat kesehatan dan bantuan operasional untuk pendidikan keagamaan Islam juga jadi sasaran empuk para koruptor. Lalu siapa aktor yang paling banyak terjerat dalam pusaran korupsi? Mereka adalah aparatur sipil negara, swasta, dan kepala desa. Menurut ICW, penindakan kasus korupsi dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada 2017 ada 576 perkara. Pada 2018 turun menjadi 454. Lalu pada 2019 ada 444 kasus. Dan pada 2021, kembali melejit. Jadi 533 kasus. ICW juga menyoroti penegak hukum belum memaksimalkan instrumen hukum lain. Seperti undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi. Para penegak hukum itu belum memaksimalisasi penggunaan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Padahal selain hukuman badan, tentu kita perlu dengan serius mempertimbangkan upaya perampasan aset dari para pelaku tindak pidana korupsi. Dan salah satu cara agar perampasan aset itu bisa dicapai dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah tapi, di dalam pantauan ICW sendiri, dari tadi ya, dari 533 tersangka itu, yang dikenakan pencucian uang itu hanya 2 kasus. Ngomongin soal kinerja aparat penegak hukum, sebenarnya siapa sih yang paling dipercaya warga Indonesia? Menurut survei indikator politik Indonesia, kebanyakan publik menaruh kepercayaan pada Polri disusul dengan KPK dan kejaksaan di posisi terakhir. Semoga ibu bapak penegak hukum terus terpacu ya untuk meberantas korupsi. Ntar yang nilainya jelek, ulang ujian loh. Hakim Federal Amerika Serikat mencabut aturan penggunaan masker di angkutan umum. Terus gimana tanggapan gedung putih? Ini reaksi warga Amerika Serikat saat keputusan kewajiban masker dicabut. Penghapusan aturan wajib masker ini diambil pada Senin 18 April 2022 oleh Catherine Kimball Mizzell, Hakim Pengadilan Federal di negara bagian Florida. Mizzell mengatakan, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat tak punya kewenangan untuk membuat kebijakan yang mewajibkan masyarakat melakukan sesuatu. Aturan wajib masker CDC dikeluarkan sejak Januari 2021 dan menurut rencana berakhir pada 3 Mei 2022. Menanggapi hal itu, CDC mengatakan akan mengikuti keputusan hukum pemerintah federal. Meski begitu, sebagai lembaga kesehatan, CDC tetap merekomendasikan masyarakat agar bermasker di ruang publik dan angkutan umum. Menindaklanjuti keputusan ini, maskapai penerbangan, perusahaan otobus, perusahaan kereta api, dan perusahaan taksi mengumumkan bahwa penumpang dibebaskan untuk memakai masker atau tidak. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Kehakiman menyayangkan keputusan ini dan bilang akan mengajukan banding. Hal ini disampaikan oleh juri bicara Gedung Putih, Jen Psaki, di Washington selasa 19 April 2022. Perselisihan soal masker bukanlah hal baru di Amerika Serikat. Banyak yang menganggap bahwa masker adalah bentuk pengekangan kebebasan pribadi dan melanggar konstitusi. Survei Kaiser Family Foundation menunjukkan persepsi masyarakat Amerika Serikat terhadap masker berhubungan dengan pandangan politik mereka. Sebenarnya 70% responden yang berafiliasi dengan Partai Demokrat menyetujui pentingnya aturan wajib bermasker. Sebaliknya, 80% responden yang berafiliasi dengan Partai Republik justru menyetujui pencabutan aturan wajib bermasker. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru saja mencuit soal vaksin. Melalui laman Twitternya, ia mengenang 20 April tahun lalu ketika ia berhasil membuat warga Amerika Serikat di atas 16 tahun memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dan sebagai hasilnya, tercatat ada 220 juta warga Amerika telah mendapat vaksin dosis penuh dan 110 juta di antaranya telah menerima dosis booster. Perkara masker ini memang tidak ada habisnya di Amerika Serikat. Oh ya, by the way, congratulations ya, Mr. Biden. Perusahaan otomotif milik Elon Musk, Tesla, akan memproduksi robot humanoid pada 2023. Dikabarkan, robot ini akan segera dipasarkan untuk masyarakat umum. Wow, bisa apa aja ya robotnya? Saat pembukaan pabrik Tesla di Texas April 2022 lalu, Elon Musk mengumumkan bahwa ia akan memproduksi robot humanoid pertama bernama Optimus pada 2023 mendatang. Ia bahkan memprioritaskan proyek ini dibandingkan dengan beberapa kendaraan terbaru Tesla. Musk juga menegaskan hal ini dalam mohon caranya dengan Ted. Menurutnya, sebagian besar rumah akan memiliki robot humanoidnya sendiri pada 2050. Mengandalkan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan tak cuma pekerjaan rumah tangga dasar, Musk juga yakin Optimus bisa menafigasi kegiatannya sendiri tanpa harus berulang kali disuruh. Musk pun percaya, biaya untuk robot humanoid kemungkinan hanya akan mahal di awal saja. Tapi ke depannya, jika produksi kian masif, biaya produksi bisa ditekan, dan harga belinya bisa lebih murah daripada harga 1 unit mobil Tesla. Sebelum Optimus buatan Tesla, udah ada beberapa perusahaan maupun organisasi yang bikin robot humanoid. Ada Sofia, robot humanoid buatan perusahaan Hong Kong, Hansen Robotics, yang pernah tampil di Jimmy Fallon Show. Ada juga Talos, robot buatan Pell Robotics yang didesain untuk mengerjakan beragam pekerjaan di industri berat. Dan Nao, robot humanoid Jepang buatan Mitsubishi UFG Financial Group yang bisa kuasai 19 bahasa. Nah, kata Omas udah mulai bisa pre-order nih tahun depan. Harganya lebih murah dari harga mobil Tesla. Murah banget. Itu tadi, 4 menu serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newstrum dan Matanacua. Sehat lalu ya kawan, sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax